Mesin adalah satu unit alat yang terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, ukuran, bentuk, maupun cara kerjanya, namun mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan tenaga yang dapat dipergunakan untuk tujuan tertentu, contohnya pada mesin ini untuk menggerakkan propeller atau baling-baling kapal. Silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman semua. Kritik dan saran sangat membantu majunya channel Baladab Laut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Ini saya mau berbagi mengenai bagian-bagian mesin, fungsi, serta cara kerjanya. Kita mulai dari bagian mesin yang paling atas, yaitu exhaust valve. Exhaust valve dapat kita bagi pada tiga bagian utama, yaitu hydraulic cylinder, air cylinder, dan valve housing. Setiap silinder pada mesin ini dilengkapi dengan satu set exhaust valve yang terletak di bagian tengah silinder cover. Valve housing diikat menggunakan empat buah baut dan mur, supaya tidak ada kebocoran antara silinder cover dan valve housing. Dan murnya diikat menggunakan pompa hidrolik. Valve housing memiliki sebuah valve seat yang dapat ditukar, dan berfungsi sebagai tempat atau dudukan spindle. Valve housing ini dilengkapi dengan lubang pendinginan air, melalui silinder cover, dan keluar dari bagian atas menuju ke pipa pendingin. Dan ada cover yang dapat dibuka, jika kita ingin membersihkan saluran air pendingin ini. Bagian atas dari valve housing ini ada lubang yang dapat ditukar, namanya spindle guide. Dan juga saluran udara yang dinamakan sealing air, yang akan menghindari exhaust gas tembus ke bagian atas. Karena dapat merusak bagian-bagian yang bergerak atau bergesekan, atau mengotori fenomatik sistem. Spindle ini terbuat dari besi tahan panas. Di bagian bawah spindle ini dibuat sudu-sudu, yang berfungsi untuk memutar spindle sewaktu mesin hidup. Dan dapat kita cek, pada bagian atas exhaust valve dilengkapi dengan rotation check, yang dapat kita lihat gerakan naik turun dengan tingkat yang berbeda-beda saat spindle berputar. Ujung spindle diikat ke air piston melalui dua buah conical ring. Tempat atau rumah dari air piston ini adalah air silinder, dan ini berada tepat di atas valve housing. Dan dilengkapi satu buah non-return valve sebagai saluran air spring, yang dimana air spring ini bertujuan untuk menutup spindle. Bagian paling atas dari exhaust valve ini adalah hidrolik silinder. Exos valve akan terbuka ketika hidrolik piston menekan spindle. Dan di bagian atas dilengkapi dengan throttle, yang berfungsi untuk mengurangi tekanan oli di dalam oil silinder. Oli ini akan keluar melalui orifice, turun ke bagian atas silinder, dan terus keluar melalui lubang bersama-sama dengan oli yang keluar dari piston. Pada bagian atas hidrolik piston, dilengkapi dengan sebuah damper atau perdam, yang pada saat membongkar exhaust valve sangat penting untuk mengecek ketinggian dari damper tersebut dengan menggunakan alat ukur. Hidrolik valve actuator. Exos valve digerakkan oleh minyak hidrolik dari actuator, yang digerakkan oleh camsup melalui roller guide. Dan roller guide tetap terhubung ke camsup karena sebuah pegas yang dipasang di atas roller guide. Sehingga roller guide akan selalu mengikuti gerakan camsup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.